Intro Gimana ini? Sehat semua? Hadir semua? Ada yang tidak hadir? Siapa? Yang tercatat di sini Ini siapa? Nadine sama Dwi ya Dan fokus hari ini kalian harus bisa menggambar grafik dari fungsi kuadrat Tapi dengan menggunakan tabel Karena ada dua cara ya menggambar grafik itu Bisa menggunakan tabel Bisa juga kita cari bagian-bagian penting dari fungsi itu Bisa kita nanti buat grafiknya ya Tapi fokus hari ini adalah yang menggunakan tabel Sehingga untuk keperluan tersebut Pengetahuan penunjang kalian adalah Operasi bilangan bulat Yang dulu kalian belajar di kelas 7 harus diingat lagi Seperti perpangkatan ya Sesuai judul kita kan kuadrat pasti pangkatnya pangkat berapa? Dua ciri hasilnya pasti ya Kemudian penjumlahan bilangan bulat Pengurangan bilangan bulat Bukan ada yang salah Kayak 3 pangkat 2 berapa? Ya jangan lagi ada yang error 6 Ada yang masih error 3 pangkat 2 6 Nggak jangan ya Nanti kalau tabelnya ada yang salah Bakal nyambung ke grafiknya Nanti bentuknya nggak akan sempurna ya Mungkin ada selintas kalian yang sudah buka-buka buku Di buku paket Kira-kira nanti bentuk grafiknya itu Gimana bentuknya? Kurva Bentuknya gimana? Apa lurus atau gimana? Kayak lengkungan Nah kayak lengkungan gitu Kayak parabola Kayak huruf U atau N ya Kalau membuka ke atas berarti seperti huruf U Kalau membukanya ke bawah berarti kayak huruf N ya Gimana langkah-langkahnya? Sudah ibu simpan di situ di tayangannya? F, X Kesininya mirip kayak materi dulu A, X kuadrat Tambah B, X Tambah C A, B, C Diambil dari bilangan real Jadi nanti maksudnya A, B, C nya itu Boleh kalian ganti sama bilangan ya Dan ada di antara A, B, C Mana yang tidak boleh 0? A nya Kalau B nya boleh C nya boleh 0 Kalau A nya tidak boleh 0 Kenapa tidak boleh 0? Sudah ibu jelaskan ya di materi sebelumnya Nah kalau untuk menggambar grafik Dengan menggunakan tabel Langkah-langkahnya apa? Pertama kalian harus gimana? Yang pertamanya apa nih? Ini yang ini nih Menentukan Nah jadi kalian pilih dulu nilai X nya Terserah kalian Misalkan Bu saya mau ngambilnya negatif 2 sampai 2 Boleh Misalkan mau lebih banyak Lebih bagus Kalau kalian punya titik yang lebih banyak Nanti grafiknya lebih akurat lagi Setelah nilai FX selesai Baru gimana? Membuat tabel Seperti ini Nanti kita contohkannya Membuat tabel seperti ini Nanti tabel ini berisi apa? Pasangan dari Nilai X dengan Nilai FX nya Dari hasil menghitung kita tadi Nah nanti kalau sudah lengkap Berarti kalian memperoleh beberapa buah titik Nah nanti titik-titik itu gimana? Kalian posisikan di Diagram Kalau di rumah disebutnya diagram Kartesius ya Yang kotak-kotak itu Sehingga Ibu minta kalian membawa Kertas ber Petak Supaya lebih mudah Gak usah Kalau di kertas polos kan susah Gitu Ini masukinnya ya Nah itu langkah-langkahnya udah jelas ya Kita coba ke soal Berarti Negatif Rentangnya dari berapa sampai berapa? Negatif 3 aja Negatif 3 Berarti berapa lagi setelah negatif 3? Negatif 0 1 2 Nah lumayan cukup banyak Tapi nanti grafiknya bakal bagus Kalau titiknya kalian punya banyak Nah ini ya Kita masukkan satu-satu ke rumus FX Sama dengan X kuadrat Contoh Kita ambil berapa misalkan Harusnya berurutan aja ya Kita berurutan aja Masukinnya dari ujung yang ini dulu ya Masukin X nya berapa? Nah berarti gimana? Kalau X nya diganti negatif 3 Berarti Masuk ke sini gimana? Negatif 3 Pangkat 2 Berapa artinya? Negatif 3 Kali negatif 3 Kan artinya 9 Positif Masuk ke sini 9 Bisa? Nah setelah itu kalian pasangkan Maksudnya pasangkan nilai X nya sama Y nya dipasangkan ya Negatif 3,9 1 Kalian punya titik 1 ini Koordinatnya Untuk garis bantunya Boleh pakai garis putus-putus dulu Ke angka 9 Masih agak tinggi Nah dari 9 nya lurus ya Nah dari 9 nya lurus ya Ke kiri X nya negatif 2 Di sini Y nya 4 Nah dari 4 nya lurus Pakai garis putus-putus dulu tipis Pakai pinsil kalian Kalau di kertas berpetaknya ya Nah ini titik yang kedua Negatif 2,4 Berikutnya Negatif 1 1,1 Nah Ada yang mau mencoba titik berikut Aku Ya diin kesini dulu diin Kalau titik keempat berapa? Negatif 1 Eh yang tengah 0,0 Berarti posisinya pas di perpotongan sumbu disini Hasilnya Hasilnya negatif 2,4 Iya ininya 4 Betul Jadi Iya Iya gak usah pusing-pusing 0 itu paling ada lagi Aldin Iya Mikkel dulu Yang 1 Mikkel 1 1 Kuadrat Berarti Berarti jawabannya 1 ya Titiknya 1,1 Iya betul 2,4 Namanya Piji Terakhir 1 lagi 3 tangkap 2 Berarti 9 Dah habis tuh 1 3 4 5 6 7 8 9 9 10 12 16 16 17 19 18 19 19 19 20 21 22 23 23 25 21 22 23 23 24 25 26 29 30 30 29 30 23 30 31 30 30 31 32 32 33 33 33 34 35 32 32 enggak satu pasangannya 1-1 nah ini yang betul 2-2 m2-4 3-9 Iya sama enggak hasil nama kalian nah sama berarti udah bener ya udah cukup segitu ya dan ini hasil kurvanya ya tadi ini belum ada tepuk tangannya untuk teman yang kedepan tadi ya Pertamanya udah bagus nih ya Nah itu ya pelajaran hari ini sebelum ditutup ada pertanyaan dulu enggak nah tidak ada ya kalian Oh ini udah dikumpulin nih tadi coba catat soalnya nomor 2 nya untuk di rumah nggak usah lengkap hanya fungsinya aja FX sama dengan apa yang ibu minta di nomor 2 boleh menulis dulu Daru mau dilihat nggak nanti hasil ini dikumpul selalu ditulis soal nomor 2 kalau udah oh ya selamat menikmati